hai oke guys kali ini kita akan belajar atau tutorial cara nyairin uang atau narik uang dari aplikasi gopay ke rekening kita nah caranya seperti apa guys pertama kita cari kita buka dulu aplikasi gojek ya kalau disini ada gopay nya didalamnya kita klik nah jadi disini di gopay kita ini ada seldo sekitar 854.550 rupiah ini akan kita coba tarik atau kita cairkan ke rekening kita senilai 500.000 ya jadi kita akan menarik dana dari gopay sejumlah 500.000 ke rekening kita nah pertama prosesnya kita klik ini explore nih guys kita klik ini explore nah terus disini kita pilih menu kirim kita pilih menu kirim terus disini ada menu bank dan pakai kode kode ini yang di scan kita pakai yang menubang jadi kita pilih yang ini ke rekening bank ini kita klik itu nanti kena admin 2500 kita klik nah disini ada berbagai macam pilihan pilihan bank pilihan bank pilihan bank pilihan bank disini guys atau kita bisa juga ketik disini nama bank apa yang akan kita tuju nah kita pakai yang ini aja yang ini kita klik nah disini kita bisa cari disini di kolom ini ya nama bank apa yang akan kita kirim atau yang kita tuju atau kita bisa cari manual dengan kita skip ke atas kayak gini guys ini ada berbagai macam bank lengkap ya ada BCA bandiri BRI BNI CIM Biniaga Biniaga Rekon Amar Bank banyaklah lengkap disini bank Aceh bank Bengkulu nah kayak gini kita tinggal cari aja bank kita bank mana yang akan kita tuju rekeningnya itu bank apa seperti itu nah disini ada bank juga bank jago juga guys ampun bank jago kayak lagu itu ampun bang bang jago karena saya akan kirim ke mandiri syariah kita klik disini mandiri mandiri syariah nggak ketemu berarti kebalik syariah mandiri guys nah ini ketemu saya akan transfer ke rekening mandiri syariah teklik nah ini kita masuk ke nomor rekening kita terus kita verifikasi nah ini akan muncul namanya guys rekening kita tuju itu namanya siapa kalau udah benar nah berarti kita tinggal klik lanjutkan lanjut nah ini berapa yang akan kita tarik kita akan dan kali ini kita akan menarik sejumlah 500.000 guys nah 500.000 nanti kita kena admin sebesar 2500 seperti itu guys kita klik lanjut nah ini eh potongan di saldo gopay kita itu senilai 500 2500 rupiah karena karena kena admin 2500 guys jadi nanti yang kepotong senilai ini di saldo gopay kita terus kita konfirmasi guys nah disini kita suruh masukkan pin kita masukkan pin nah nah ini laporannya permintaan terkirim nah ini kita coba kita cek ke mobil banking ya apakah udah bener-bener masuk apa belum kita buka mobil banking nah kita pilih lima transksi guys ya biar nggak terlalu banyak nah disini udah masuk guys ternyata guys ini ada keterangan kredit 500.000 kredit ini maksudnya mau masuk guys nah berarti udah tadi kita narik dari gopay ke rekening kita ini udah masuk guys 500.000 jam 11 pas dan disini juga ada keterangannya guys nah ini dari gopay seperti itu jadi cuman hitungan detik guys langsung masuk ke rekening kita seperti itu guys terus kita bisa kirim bukti transfernya juga guys misalkan kita kirim ke seorang kita bisa kirim bukti transfernya misalkan lewat WA bisa kita kirim seperti itu guys kita kirim bukti transfernya misalkan lewat WA atau messenger bisa terus kita lihat nah ini saldonya udah berkurang guys tinggal 352.050 rupiah nah ini ada laporannya juga guys nah seperti ini guys nah ini kan transaksi yang kita lakukan tadi guys hari ini ya pas jam 11 semaksudnya sesuai dengan di mobil banking ya ini kita hari ini kita transfer 500.000 ke rekening kita kena biaya admin 2500 jadi yang kepotong di soldo kita tuh segini guys 502.500 rupiah seperti itu guys tadi udah masuk di rekening jadi simpel sekali guys caranya kayak gitu sangat mudah dan dalam hitungan detik udah masuk guys ke rekening kita seperti itu guys mudah-mudahan tipsnya bisa bermanfaat guys selamat mencoba kalau misalkan kalau misalkan mau tarik dari rekening gopay ke rekening perbankan atau misalkan mau kirim-kirim dari gopay ke temen atau ke rekening kita sendiri juga bisa guys seperti itu guys terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat guys jangan lupa klik like comment subscribe dan share guys terimakasih